siapkan 200 gram mentega saya menggunakan royal palmia 1 sendok makan butter wisman atau opsional 30 gram gula halus sejumput garam kemudian mixer dengan kecepatan rendah cukup tercampur saja 1 butir kuning telur mixer kembali dengan kecepatan rendah cukup sampai tercampur saja masukkan 60 gram keju parut kemudian mixer kembali cukup tercampur saja masukkan 250 gram tepung tregu poro rendah 30 gram susu bubuk kemudian diayak untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata jika sudah tercampur rata kemudian tutup lalu masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit jika sudah 30 menit kemudian keluarkan dari dalam kulkas atau lemari es kemudian ambil sedikit adonan lalu kita timbang kurang lebih beratnya sekitar 8 gram kemudian kita bentuk bulat-bulat seperti ini selanjutnya kita lumuri ke dalam gula palem atau brown sugar secara merata susun di atas loyang yang sudah dialas dengan kertas kue pastikan jangan terlalu rapat karena kuenya ini bakal melebar kemudian panggang di suhu 150 derjat selama 40 menit menggunakan api atas bawah atau sesuaikan dengan open masing-masing yang ada di rumah jika sudah matang kemudian angkat lalu diamkan hingga dingin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bahan-bahannya untuk bahan-bahannya saya menggunakan 250 gram margarin dan 250 gram butter untuk margarin saya menggunakan merek blue band dan untuk butter saya menggunakan merek lisman tapi jika tidak ada yang lain juga boleh selanjutnya saya menggunakan 5 kuning telur 4 kuning telur yang masih mentah dan 1 kuning telur yang sudah direbus 50 gram keju parut 120 gram gula halus 2 sendok makan susu bubuk 1.4 sendok teh panili 50 gram tepung maizena dan 650 gram tepung terigu selanjutnya siapkan wadah yang agak besar kemudian masukkan butter dan juga margarin ke dalam wadah yang sudah disediakan masukkan juga gula halus kemudian mixer hingga rata ini mixernya gak perlu lama-lama ya semua bahan cukup tercampur rata saja agar adonannya nanti ketika dipanggang tidak gampang pecah selanjutnya masukkan kuning telur mixer kembali masukkan keju parut susu bubuk panili kemudian mixer lagi jika sudah seperti ini masukkan tepung maizena dan sebagian tepung terigu mixer kembali masukkan kembali masukkan kembali tepung terigu mixer kembali sampai adonannya tercampur merata jika sudah tercampur merata seperti ini matikan mixer kemudian kita ambil spatula bersihkan pemutar mixer dengan menggunakan spatula jika sudah bersih kemudian singkirkan mixer dan tumpuk semua adonan selanjutnya selanjutnya ambil plastik standing pouch atau plastik perangkat makanan jika tidak ada plastik yang lain juga boleh masukkan adonan ke dalam plastik jika sudah selesai kemudian tutup rapat dan masukkan ke dalam kulkas sekitar 2 jam agar adonan gampang untuk dicetak untuk cetakan saya menggunakan cetakan seperti ini nah ini tampilan setelah 2 jam di dalam kulkas adonannya agak sedikit keras seperti ini selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah selanjutnya taburi tepung tempat untuk mencetak adonan ambil sedikit adonan dan kemudian agak diremas-remas seperti ini ya agar tekstur adonannya lebih padat kemudian kita mau cetak ini saya menggunakan rolling pin ini saya taburi tepung dulu begitu juga dengan rolling pinnya agar tidak lengket pada saat digilas lebih bagus sebenarnya diatasnya diletakkan plastik tapi jika tidak ada saya langsung aja kemudian kita cetak kita pindahkan ke loyang untuk ketebalannya kira-kira setengah cm ya jika sudah selesai seperti ini kemudian kita panggang ini saya menggunakan open tangkring di posisi saya letak di tengah-tengah agar matangnya merata saya panggang kira-kira sekitar 15 menit dengan api yang kecil ini tampilan setelah 15 menit dipanggang ini saya menggunakan dua macam jenis gula halus yang pertama gula donat dan yang ini gula halus biasa caranya ambil satu adonan yang sudah matang ini masih anget-anget kuku ya kemudian ditaburin ke gula halus biasa selanjutnya pindahkan ke dalam gula donat kemudian kita pindahkan ke dalam toples yang sudah kita sediakan selamat menikmati jika sudah selesai kita tutup toplesnya pada saat menutup toples pastikan kuih dalam keadaan dingin dulu ya untuk satu adonan bisa menghasilkan kurang lebih dua toples ukuran 500 gram seperti ini selamat menikmati selamat menikmati